Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato yang kemarin disampaikan oleh Kirin Kanesa di hari ulang tahun PSI yang mana Kirin menyebut bahwa Indonesia tak akan maju Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pemimpin pembohong nah kita semua sudah paham teman-teman siapa yang dimaksud oleh Kirin Kanesa kalau menurut pendapat saya yang dimaksud adalah Pak Anies Basbidan karena ada klunya teman-teman yang disampaikan oleh Kirin Kanesa bahwa orang itu adalah pecatan menteri di kabinet Pak Jokowi karena tidak becus bekerja maka dia dipecat nah teman-teman terkait apa yang disampaikan Kirin Kanesa kita penasaran siapa sih sebenarnya Kirin Kanesa karena kalau kita pahami selama ini bahwa Kirin adalah seorang vokalis dari Niji tetapi kita akan cek lebih jauh teman-teman siapa sebenarnya sosok dari Kirin Kanesa tersebut yang berani mengatakan seperti itu padahal pidato itu disampaikan di depan Presiden Jokowi nah teman-teman kita akan lihat beritanya kita ambil berita dari rembang bicara teman-teman profil dan biodata Kirin Kanesa ketahumum PSI yang menyebut Indonesia akan suram jika dipimpin pembohong berikut ini adalah profil dan biodata lengkap dari Kirin Kanesa sosok ketahumum PSI yang mengatakan Indonesia tak akan maju apabila dipimpin oleh seorang pembohong ketemu PSI Kirin Kanesa membuka acara puncak hari ulang tahun hut ketujuh partainya dalam sambutannya Kirin menyebut sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti Kirin menyebut Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh seorang pembohong dia memberi klu orang yang dimaksud itu yakni seorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi tentu hal itu mengundang pertanyaan dari kalangan rakyat Indonesia mengingat orang yang diganti Pak Jokowi dalam kabinetnya ada cukup banyak namun tetap bisa dianalisa oleh masyarakat untuk mengetahui lebih jauh Kirin Kanesa sang ketahum PSI tersebut berikut rembang bicara hadirkan profil dan biodata lengkapnya Kirin Kanesa Jumar Yo lahir 14 Juli 1983 adalah seorang penyanyi, pemeran, dan politikus Indonesia yang merupakan mantan vokalis grup Beniji yang beraliran British Pop jadi ternyata masih muda teman-teman Kirin Kanesa ini lahir 14 Juli 1983 berarti usianya sekarang itu 38 tahun masih muda dari Kirin Kanesa ini teman-teman pada 31 Desember 2017 ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai vokalis utama Niji agar ia bisa fokus dalam perjalanan politiknya Kirin Kanesa adalah pejabat ketahumum Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk menggantikan Kris Natali saat menempuh pendidikan Magister Kirin adalah seorang Muslim ia lahir di Jakarta 14 Juli 1983 Kirin merupakan putra dari pasangan Jumario Imam Mughni yang beretnis Jawa dan Irmawati yang berasal dari Minangkabau ayahnya adalah seorang wartawan foto yang pernah bertugas di kantor Berita Antara Harian Berita Yuda dan Majalah Asri Kirin menjadi tertarik pada brief pop ketika dia masih sekolah pada bulan Agustus 2020 Kirin ditunjuk menjadi pelaksana tugas PLT ketahumum Partai Solidaritas Indonesia PSI tak hanya menjadi PLT ketahumum Kirin juga dicalonkan oleh partai tersebut sebagai bakal calon presiden 2024 jadi memang Kirin ini diusulkan oleh partainya sendiri teman-teman oleh PSI untuk maju menjadi calon presiden 2024 wow luar biasa teman-teman Kirin Kanesa alasan maju sebagai bakal calon presiden untuk mewakili anak muda dalam menyuarakan pendapat mereka berikut biodata lengkap Kirin Kanesa nama lengkap Kirin Kanesa Jumario tempat lahir Jakarta tanggal lahir 14 Juli 1983 umur 38 tahun Zodiac Cancer agama Islam warga negara Indonesia pekerjaan penyanyi aktor pengisi suara dan politikus nama istri Cynthia Riza nama anak Aisyah Amira Jasmina Aswarya dan Abraham Zafir Kanesa nama orang tua Jumario Imam Mughni ayah dan Irmawati ibu kanal youtube Kirin Kanesa Oficial akun instagram IG at Kirin itulah profil dan biodata lengkap Kirin Kanesa sosok ketahumum BSI nah itu teman-teman cukup jelas siapa sebenarnya Kirin Kanesa sosok anak muda kelahiran tahun 1983 di Jakarta nah kalau kita melihat lebih jauh teman-teman ternyata Kirin Kanesa itu pernah juga kuliah di Universitas Paramadina Universitas Paramadina ini dulu tahun 2005 itu pernah Pak Anies Baswedan menjadi rektornya dan infonya ini apakah info jelas atau tidak Kirin Kanesa itu pernah di DO di Universitas Paramadina tersebut jadi itu berita yang kita ambil dari beberapa media teman-teman nah oleh karena itu kita melihat Kirin Kanesa juga pernah ikut kuliah di Universitas Paramadina dimana sebelumnya Pak Anies Baswedan pernah menjadi rektor Paramadina jadi kalau kita bandingkan ini satu mahasiswa satu adalah rektor jadi kalau kita bandingkan memang tidak sebanding teman-teman kalau rektor sama rektor oke rektor sama dosen agak oke tetapi kalau mahasiswa yang mahasiswa sama rektor ini tidak level teman-teman makanya M. Taufik dari Partai Kirin mengatakan kritikan yang dilontarkan oleh Kirin Kanesa tidak perlu ditanggapi oleh Pak Anies Baswedan karena memang tidak kelasnya jadi kalau kita melihat profilnya dan usia masih muda ini kalah jauh pengalaman dari Pak Anies Baswedan bayangkan teman-teman Pak Anies Baswedan pernah menjadi rektor Universitas Paramadina pernah kuliah di Amerika kemudian pernah menjadi menteri di kabinetnya Presiden Jokowi kemudian sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta belum lagi penghargaan penghargaan yang diterima Pak Anies Baswedan ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta dan sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta artinya penghargaan itu banyak diterima oleh Pak Anies Baswedan dan sekarang teman-teman di dalam survei calon Presiden ternyata Pak Anies juga mendukti peringkat yang cukup atas jadi ini bersaing ketat dengan Pak Prabowo Pak Ganjar dan Anies Baswedan sementara di sisi lain teman-teman Keringganesah juga diusulkan oleh partainya untuk menjajal dalam kontestasi Bill Press 2024 nah ini tidak imbang lagi teman-teman satu sisi Keringganesah dicalonkan menjadi calon Presiden Pak Anies juga begitu banyak deklarasi di beberapa daerah di beberapa wilayah ini mengusulkan Pak Anies menjadi calon Presiden sedangkan Keringganesah ini siapa yang mendeklarasikan kalau tidak hanya dari PSI sendiri kemudian dari sisi elektabilitas nah ini teman-teman elektabilitas Pak Anies ini di peringkat atas sementara Kering pada peringkat bawah jadi ini tidak imbang lagi oleh karena itu beberapa pendapat dari pengamat kemudian dari politisi ini supaya Pak Anies tidak usah menanggapi lontaran kritik yang disampaikan oleh Keringganesah mengingat yaitu levelnya tidak imbang beda lagi teman-teman kalau misalkan ini Pak Prabowo atau Pak Kanjar mengkritik Pak Anies maka Pak Anies ini bisa meladeni terkait kritikan yang disampaikan oleh beliau-beliau yang punya rating yang punya elektabilitas cukup tinggi selain itu imbang karena Pak Kanjar ini sebagai Kupenur Jawa Tengah Pak Prabowo ini sebagai Menhan dan ketahuan partai Pak Anies sebagai Gubernur kalau ini berdiskusi imbang tetapi kalau dengan Keringganesah saya pikir tidak perlu makanya beberapa pengamat beberapa politisi mengatakan tidak perlu meladeni sindiran dari Keringganesah itu teman-teman profil dari Keringganesah yang menyebut bahwa Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pembohong nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut beberapa teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh